Salam sejahtera buat saudara-saudaraku yang terkasih Kita berjumpa kembali di dalam Renungan Pagi Saudara-saudara sekalian, marilah kita mendengar firman Tuhan Sebelum mendengar firman Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu Bapak kami di surga, Bapak yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kami mengucapkan terima kasih atas berkat dan kasih sayang Tuhan di pagi hari ini Tuhan yang baik kami mau mendengar firman-Mu di pagi hari ini Bukakan hati pikiran kami agar kami mengerti isi firman Tuhan dan melakukannya Terimalah doa dan sembah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Saudara-saudaraku yang terkasih, Renungan Pagi hari ini diambil dari kitab Yesaya pasal 12 ayat 2 Dengan tema Nyanyian syukur atas keselamatan Yesaya pasal 12 ayat 2 Sebab beginilah firman Tuhan Sungguh Allah itu keselamatanku Aku percaya dengan tidak gemetar Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan masmurku Ia telah menjadi keselamatanku Demikianlah pembacaan firman Tuhan Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Nats firman Tuhan pagi hari ini tentang nyanyian syukur kepada Allah Atas kesetiaannya di dalam memenuhi segala janjinya Yang terutama janji keselamatan Melalui Nabi Yesaya Allah menginginkan umatnya Bangsanya Yang sedang ditinggal Di padang gurun Untuk menemukan mata air keselamatan darinya Piyakinan dari Nabi Yesaya Begitu kokoh dan kuat Karena pengalaman hidupnya Yang dialaminya Seperti aku percaya dan tidak gentar Dan perkataannya Tuhan Allah itu kekuatan dan masmurku Tuhan Allah memberinya kekuatan dan penghiburan Sehingga ia merasa layak memuji dan memuliakan Tuhan Saudaraku Kitab Yesaya pasal 12 ini Merupakan kidung pujian kepada Allah Seperti tertulis di ayat 1 dan seterusnya Kitab Yesaya pasal 12 ini Nyanyian syukur atas keselamatan Pada waktu itu engkau akan berkata Aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan Karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku Tapi murkamu telah surut Dan engkau menghibur aku Nats firman Tuhan Ayat 2 Sungguh Allah itu keselamatanku Aku percaya dengan tidak gemetar Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku Dan masmurku Ia telah menjadi keselamatanku Maka kamu akan menimba air Dengan kekirangan Dari mata air keselamatan Pada waktu itu kamu akan berkata Bersyukurlah kepada Tuhan Panggillah namanya Beritahukanlah perbuatannya Di antara bangsa-bangsa Masurkanlah bahwa namanya tinggi Bermasmurlah bagi Tuhan Sebab perbuatannya mulia Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi Beserulah dan bersorak-sorailah Hai penduduk Sion Sebab yang maha kudus Allah Israel Agung di tengah-tengahmu Demikianlah pembacaannya Saudaraku Yesaya membesarkan hati umat Allah Dengan menyampaikan bahwa Dari mata air keselamatan Allah lah Mereka akan menerima Kesegaran Berupa kasih anugerah Kekuatan dan sukacita Dan dengan semua itu Akan menyegarkan Dan menguatkan hati mereka Dan mendorong mereka untuk memuji Dan mengucapkan syukur kepada Allah Saudaraku Allah rindu untuk kita setiap harinya Untuk mengakui dosa Dengan pengakuan dosa Dan petobatan Juga menemukan kesegaran sukacita Yang terdapat di dalam mata air Keselamatannya yang kekal Mata air keselamatan dari Allah Tidak akan pernah kering Dan tidak habis-habisnya Saudaraku di pagi hari ini Carilah dan nikmatilah Mata air keselamatan Allah itu Agar kita Merima sukacita Kesegaran Dan kekuatan Juga hidup kita Akan tenang Nyaman Dan mempunyai jiwa yang segar Saudaraku Bernyanyilah Bermasmurlah Untuk kemuliaan Tuhan kita Amin Tuhan Yesus memberkati Kita tutup Renungan pagi hari ini Dengan berdoa Terima kasih Tuhan Atas firmanmu Di pagi hari ini Ajari kami ya Tuhan Agar kami selalu setia Dan selalu percaya Kepadamu Di dalam menjalani kehidupan Dan aktivitas kami Sepanjang hari ini Dengarlah doa Dan sembah kami ini Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Saudara-saudara yang terkasih Marilah kita selalu Mengucapkan syukur Di dalam hidup ini Dan kita percaya Renungan pagi hari ini Menjadi sumber berkat Dan sumber kasih Untuk kita Shalom